Intro Hey guys, welcome back to my channel, back again with me Indri Jadi kali ini aku akan bahas Shopee Haul lagi Dan Shopee Haul kali ini udah banyak banget dari kalian yang request Dan udah lama banget aku gak bikin video ini Yaitu tentang kaos distro guys Yang murah tentunya, tapi kualitasnya super oke banget guys So, kalo gitu daripada berlama lagi Let's get start this video Seperti biasa, sebelum kita ke videonya Aku bakal kasih tau dulu ke kalian mana tempat aku beli Dan nama tokonya adalah WiseUp.store guys Aku bakal cantumin disini, siapa tau kalian juga pengen cek Dan ini unisex guys Kalian bisa beli samaan sama partner kalian Atau sama temen kalian Even sama orang tua kalian Karena semuanya cocok banget Apalagi kaos itu adalah all time favorite semua orang Oke guys, kalo gitu kita langsung mulai aja ke kaos yang pertama Jadi untuk kaos pertama yang aku pilih adalah Kaos kecintaan semua orang Yaitu kaos ini yang berlogo NASA disini guys Kalian bisa liat sendiri disini Bagus banget Ini aku gak tau sih Cotton Combat berapa Yang pasti halus banget dan enak banget kalo nyentuh kulit Terus yang aku pilih adalah size L Disini ada logo H&M Jujur kayaknya ini gak mungkin original deh Karena memang harganya juga murce banget Dan disini ada USD 98 dengan tagnya guys Terus kalian bisa liat disini Ini adalah NASA Jepan Jadi disamping sini itu ada tulisannya guys tuh Seperti ini dan ada si benderanya Jepang Disamping kanannya juga ada gambar USA Jadi menurut aku ini keren banget sih Kayak USA x Japan gitu guys Terus di bagian belakangnya Karena ini super simple banget Makanya aku bener-bener rekomen ke kalian Untuk kalian yang cowok maupun cewe bisa pake ini Untuk streetwear looknya bakal cakep banget guys Dan aku beli di harga Rp49.480 Which means itu murah dan affordable banget Kalian bisa liat juga Dia itu super simple gitu loh Di belakangnya ada tulisan It won't fail because of me Dan ada tulisan Jepangnya guys super cakep banget Karena memang aku sering banget beli kaos dari H&M juga Bener-bener mirip banget gak tau kenapa Ini cotton combat berapa ya Bentar ya guys aku coba cek dulu Kayaknya sih oh 30S Jadi menurut aku ini udah cocok banget Untuk dipake sehari-hari Adem gak akan bikin keringatan sama sekali Dan semua jahitannya gak ada yang keluar-keluar Dengan oversize yang super cakep Kayak CE badai halilintar guys Terus di bawah sini sih gak ada yang lain-lainnya ya Cuman finish look doang seperti ini guys Jadi kayak dilipet seperti biasa Dan juga dijahit Overall ini bener-bener super simple I really love this Untuk dipake sehari-hari Kalian mau pake bawahannya apapun bisa Mau pake jeans, mau pake jogger pants Semuanya pastinya masuk Karena memang all time favorite banget guys Gimana guys menurut kalian? Kece badai banget gak sih? Kalo gitu langsung tren aja yuk Guys jadi ini adalah try on untuk kaos oversize yang pertama Menurut aku nyaman banget dipake Karena dia oversize-nya pas banget Gak terlalu bener-bener gombrong banget Tapi gak terlalu kekecilan juga Untuk ukuran oversize cutting-annya Bagus banget guys Disamping itu bawahannya aku pake biker shorts Jadi bentuknya tuh kayak gini Dan bener-bener lucu banget Dia super simple, basic Dan juga bisa dibawa kemanapun Belakangnya seperti ini guys Gimana guys menurut kalian? Bener-bener bagus banget gak sih? Dan menurut aku wajib punya banget sih Guys kalo gitu kita lanjut lagi ke kaos yang kedua Seperti biasa Kalo ada warna putihnya Terus ada warna hitamnya juga dong Bentuknya itu seperti ini Dan kalian bisa liat gambarnya itu kekinian banget Ini adalah kaos-kaos anak Ben Yang lately lagi famous banget guys Tulisannya adalah high ACDC Dan dibawahnya juga ini bagus banget pokoknya Setelah aku pegang sendiri Bahannya juga ringan Cotton Combat 30S itu ringan Enak banget dipake Adem juga Dan sama sekali menurut aku gak ketipisan sih guys Jadi kalo misalnya kalian mau pake sehari-hari Bakal enak banget dan super nyaman Terus juga halus di kulit Dan juga ini sama sekali gak akan luntur Kalo misalnya dicuci Karena memang bawaannya kayaknya ya Kainnya emang super bagus gitu loh guys Terus ini mirip banget sama yang tadi Bagian atasnya ada tulisan H&M Dan juga ada hang tag-nya Aku pilih size L guys Kalian juga bisa pilih size M-nya disini Dan aku sama sekali gak tau sih ukurannya Aku cuma suka aja kalo oversize di aku Dan overallnya seperti ini Untuk kalian yang cewek maupun cowok Mau beliin pacar kalian atau siapapun Pastinya oke banget guys Terus juga aku pengen bahas tentang ininya Sablonannya itu bagus banget Dia doff tapi sama sekali gak gampang kekopek gitu loh Terus kalo misalnya kalian pegang disini Halus banget Untuk sablonannya sendiri Aku bener-bener kasih nilai 5 per 5 Kalo ada bintang sih guys Oh my god I really really amazed sih Bagus banget Terus tulisannya itu loh Kayak kece-kece gitu Yang anak metal gitu guys Dan kalo kaos kayak gini Warnanya juga hitam Basic banget Kalian bisa pake bawahan apapun Menurut aku jaman sekarang keren banget Kalo bawahannya adalah biker shirt guys Kalian kalo misalnya gak punya Mendingan beli Aku bakal kasih rekomendasi juga Karena aku lagi cinta mati banget Oh my god Disini tulisan ACDC-nya itu Warna merah Dan juga bagian sininya warna kuning Tapi memang ini sablonannya Sebagus itu sih guys menurut aku Nah terus juga disini Kalian bisa pilih logo sebenarnya Banyak banget Dan warnanya juga banyak banget Tapi memang aku lebih suka Pilih yang basic aja Dan setelah ini Aku mau kasih liat ke kalian Dua warna colorful lainnya Yang biasanya aku pilihnya Kalo gak warna hitam putih Tapi kali ini aku pilih warna lain lah guys Jadi penasaran banget gak sih? Dan aku udah penasaran banget sih Ini kira-kira di badan aku Bentuknya bakal sekece apa Kalo gitu langsung tren aja yuk Guys jadi ini adalah try on Untuk kaos oversize yang kedua Kalian liat deh Ini lowong banget Super oversize Dan juga stretchy Menurut aku super nyaman Kalo misalnya mau dipake sehari-hari Dan gambarnya itu kece banget sih guys Overall kalo misalnya pake bawahannya Biker shorts aja udah keren banget Dan kerennya lagi Kalo kalian punya bucket head warna hitam Bakal keliatan streetwear banget Cuma disini aku gak punya Overall udah bagus banget sih menurut aku Gimana guys menurut kalian? So worth it itu gak sih? Guys kalo gitu kita lanjut lagi Ke kaos yang ketiga Kalo yang sebelumnya itu pada bold-bold banget Kali ini aku pilihinnya Sedikit lebih chill Dan bentuk kaosnya seperti ini guys Warnanya itu gemes banget Dan menurut aku cowok yang pake baju warna pink Seperti ini Atau baby pink Sangat-sangat charming Dan juga sangat-sangat cutie pie sih guys Kalian bisa liat sendiri Ini adalah kaos yang super summer look banget Dan ini santai banget Bisa dibawa kemana-mana Kayak misalnya kalian pengen ke pantai Atau kalian pengen pake kemanapun Di bawah sinar matahari Pastinya bersinar banget guys Terus disamping itu Menurut aku Kalo cowok yang pake ini tuh Damagenya kakak Jujur Kayak banyak banget upa-upa Korea Yang pake kalo seperti ini Dan keliatannya lucu banget guys Gemes gitu loh Nah untuk overall looknya Menurut aku ini enak banget Katan kombat 30s juga Super ringan dan enak juga Nah disamping itu Disini dia juga onek Sangat-sangat biasa Dan super simple Terus ini adalah brand Yang namanya Ocean Ethic guys Dia made in Indonesia Original Dan disini tulisannya Rp149.000 Tapi pas aku beli Cuman Rp49.000 aja Jadi menurut aku worth it banget Untuk kalian beli Dan ini oversize guys Tentunya lucu banget sih Terus untuk detail kaosnya sendiri Disini ada gambar pohon kelapa Dua warnanya hitam Dan menurut aku Cocok juga sih Sama warna pinknya disini Dan juga ada islandnya Yang paling gemes Adalah bagian belakangnya guys Gambarnya kayak gini dong Oh my god Doodle gitu Dan dia ada Gambar matahari Warna kuning Yang cocok banget Sama warna pinknya Tulisannya adalah Son of a bitch Dan juga di bawah sini Ada tulisan Out of water I am nothing Jadi menurut aku Ini kaos yang santai banget Bisa dibawa kemana-mana Tinggal pake bawahannya Warna putih aja Tuh bakal super lucu Dan cute banget Atau kalian pengen Pake bawahan warna hitam Juga gak apa-apa Karena disini tulisannya Warna hitam guys Oh my god Lucu banget gak sih Terus juga Kalo misalnya dipegang Sablonannya Ini nyatu banget Cuman pas kalian pegang disini Ada tulisannya kan Nah si tulisannya itu Dove sedikit Tapi bener-bener Halus gitu Bagus banget Dengan harga yang super murca Aku beli Rp49.000 Kalian bisa pilih Banyak banget logo Dengan banyak banget warna Gak akan luntur sama sekali Dan gak akan pernah Go wrong with this patient guys Karena kaos Bener-bener kalian Butuhkan setiap saat Dan kalo misalnya Aku udah gak tau lagi Mau pake apa Aku pastinya pake kaos guys Gimana guys Menurut kalian Affordable banget gak sih Harus cobain juga Kalo gitu langsung try on aja yuk Guys jadi ini adalah try on Untuk kaos yang ketiga Menurut aku juga ini Lowong Enak banget Bahannya juga halus Dan bisa dipake sehari-hari Disini aku pake celana santuy doang Keliatannya udah proper Dan kece banget Untuk pergi sih guys Terus kalo misalnya Mau nambah aksesoris Paling nambah kalung sedikit Atau tambah gelang sedikit Menurut aku Udah gampang banget Dan udah bisa langsung pergi aja Terus disini Menurut aku Dia simple banget Dan belakangnya seperti ini guys Menurut aku Bawahannya juga Kalian mau pake warna apapun Warna putih Warna hitam Dan juga warna biru Juga cocok Dan menurut aku Cocok banget Untuk kalian bawa ke pantai sih guys Gimana guys Menurut kalian worth it banget gak sih Guys kalo gitu Kita lanjut lagi ke kaos Terakhir yang bakal aku spill ke kalian Kalo yang sebelumnya itu Warna baby pink Kalo ini aku menghadirkan Warna hijaunya guys Ini adalah hijau pupus Atau hijau botol Yang lagi kekinian juga loh Terus disamping itu Menurut aku Ini super santai banget Super chill Dari gambarnya Dan juga bentuknya Kaosnya sama kayak tadi Dia onek Dan juga ada hangtagnya Dari ocean attic juga guys Aku pilih size L Dan disini Ada tulisannya 149 ribu Tapi sama aja Aku beli di harga 49 ribu aja Jadi menurut aku Dari bentuk dan kualitasnya itu Bener-bener di atas Daripada harganya sendiri guys Terus disini Super simple banget Disini ada gambar Kayak peace gitu Dan bagian belakangnya dong Kalo misalnya tadi Itu pantai Aku menghadirkan gunung guys Kalian boleh komen di bawah Kalian anak gunung Atau anak pantai guys Kalo aku sendiri Lebih suka pantai Karena aku bener-bener Suka banget sunrise Dan juga sunset Jadi menurut aku Lebih gampang aja Kalo liatnya itu Dari pantai Terus kalian bisa liat disini Tulisannya adalah I want to always be here Dan bawahnya adalah Mountain or wave Nah jadi Walaupun dia bukan pantai Tapi disini ada orang Lagi surfing Belakangnya itu mountain guys Lucu banget gak sih? Dia juga pilihan warna Dan fontnya Semuanya bagus Bener-bener Kombinationnya Aku suka sih Warnanya disini Memang kontras Tapi pilihannya bener-bener Nyatu banget Terus juga kalo misalnya Aku pegang sablonannya Itu halus banget guys Dan gak neko-neko sama sekali Walaupun harganya Murce banget Jadi menurut aku Gak cukup sih Cuma beli segini doang Apalagi aku Anaknya santui banget Setiap hari pake kaos Jadi menurut aku Kalian wajib banget sih Untuk punya yang ini Kalian bisa pilih Size M atau L Dengan banyak banget logo Dan banyak banget warna Ini bagus banget Bahannya super adem Jatuh dan halus guys Kapan lagi punya kaos Semura ini Dengan kualitas yang Bagus banget Oke guys Karena gak tau lagi Mau bahas apanya Langsung tren aja yuk Guys jadi ini adalah Tren on untuk kaos terakhir Setelah aku pake Kalian bisa liat sendiri Sesantai apa looknya Disini kalo kepanjangan Tinggal dinaikin aja Dan memang ini Sangat-sangat nyaman sih guys Terus juga aku tinggal Pake bawahannya itu Kulot jeans Di bagian atas ini Kalian bisa masukin ke dalam Biar keliatan lebih santai Dan juga Untuk kalian yang hijabi Bisa juga pake ini loh guys Playful banget gak sih Setelah aku pake Dan bagian belakangnya Seperti ini guys Lucu banget gak sih guys Gambarnya Guys jadi itu semua Adalah kaos yang udah aku beli Dan menurut aku Semuanya cucok meong banget Kalian bisa liat sendiri Kualitasnya gimana Dan udah lama banget nih Aku gak bikin giveaway Kali ini pengen bikin giveaway Kecil-kecilan aja Nah yang pertama Syaratnya gampang banget Kalian tinggal subscribe ke channel ini Jangan lupa follow instagram aku juga At in matthew Aku bakal cantumin juga disini Dan yang ketiga Ini iseng banget sih menurut aku Kalian anak gunung Atau anak pantai Kalian bisa pilih Mana yang kalian mau Dan kalian ceritain Kenapa kalian suka pantai Atau gunung Di bawah sini guys Menurut aku ini worth it banget sih Daripada beli Mendingan kalian ikutan giveaway aku Boleh juga ajak temen-temen kalian Atau pasangan kalian Karena ini bener-bener Bisa dipake unisex guys Cewek maupun cowok Udah itu aja sih Karena aku memang seiseng itu Dan aku bakal umumin Satu minggu dari sekarang Di instagram story aku Oh my god guys Thank you so much For watching this video Terima kasih banget Udah ikutin aku Dari awal sampe sekarang Dan kalo gitu juga Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Tentu channel aku Kalo emang kalian suka video ini And I'll see you in my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax